Kami East Ventures sebagai perusahaan venture capital atau investor yang telah mendukung lebih dari 300 perusahaan teknologi di Indonesia. Hari ini kita berkumpul untuk melakukan penanaman pertama atas 5.000 pohon mangrove yang kami persembahkan untuk memperkuat ekosistem pesisir di Labuan Bajo. 5.000 bibit mangrove ini selanjutnya akan ditanam secara bertahap di beberapa titik antara lain Pulau Papagarang, Pulau Kronton, dan Los Bita. Penanaman ini tindak lanjutnya menjadi sebuah harapan terbesar. Kehidupan masyarakat sekitar sini terutama di Papagarang merupakan masyarakat nelayan yang punya potensi terhadap kegiatan perairan. Mangrove ini sebenarnya ada ciri khasnya yang harus diperhatikan sebelum kita menang. Kami dari Bali Taman Nasional Pemudu bersama sekali atas kontribusi luas biasa dari East Ventures terhadap pengelolaan mangrove di Taman Nasional Pemudu. Kegiatan-kegiatan semacam ini lebih sering kita lakukan, tampanye lingkungan agar budaya mencintai alam, budaya menanam mangrove semakin dikembangkan di masyarakat Indonesia. East Ventures! Yes! 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 Hi teman-teman semua, kami bekerjasama dengan Recosystem, salah satu perusahaan portfolio East Ventures di bidang climate tech yang berfokus pada pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang lebih efektif dan inovatif untuk individu dan industri ke depannya dalam kegiatan beach cleanup bersih-bersih baju. Di sini kita menyisit sisi pantai di Pulau Padar. Jadi ini acara beach cleanup, kolaborasi antara Recosystem dengan East Ventures, Polyproject, dan BTNK. Kita mayoritas berusaha mengumpulkan sampah-sampah yang nggak bisa terdegradasi secara alami oleh alam. Contohnya sampah-sampah jenis plastik, kaca, haleng-haleng, itu kita angkut juga. Jadi plastik itu kalau diselamatkan ya, dia nggak akan terdegradasi secara alami untuk ada di situ terus mungkin untuk puluhan atau bahkan ratusan tahun. Seandainya hancur pun akan jadi mikroplastik. Oleh karena itulah diperlukan aktivitas seperti ini untuk memastikan sampah-sampah sejenis plastik yang nggak bisa terdegradasi secara alami itu diselamatkan dan bisa dikelola dan diolah dengan cara yang bertanggung jawab sehingga tidak mencemari lingkungan. Persi, persi, baju! Persi! Sampai jumpa di video selanjutnya.